Baik, Bang Saud, di satu sisi kasus hukum sedang bergulir ya di Polda Petrojaya, tapi kasus dugaan pelanggaran etik di Dewas nampaknya berjalan lambat. Padahal sudah ada pasal 36, UUK, ada ancaman, sangsinya juga 5 tahun ya, Bang Saud. Kenapa Dewas nampaknya sangat lambat memproses kasus ini? Ya, belajar dari kasus sebelumnya, mereka kan bertitik tolak, mohon maaf kalau saya berulang-ulang mengatakan ini, mereka kan bekerja bertitik tolak dari yang paling sebutnya Pertewas 01, 02, 03. Itu jelas sekali sebenarnya variabel di situ. Ukuran-ukurannya jelas. Bagaimana untuk membawa seseorang ke depan sidang kode etik lah katakan begitu ya, atau sidang dewas begitu dan unsur-unsurnya apa saja. Sudah jelas kok itu. Jadi persoalannya kalau pertanyaan Mbak Eva tadi, kenapa lambat? Ya, saya melihatnya ada potensi konflik kopi interest. Itu sebabnya ketika kemudian saya juga dan teman-teman mengadukan dengan soal yang dikaitkan dengan SDM itu, adanya informasi dan video yang kemudian disangkal, itu kan saya sudah mengatakan juga dengan teman-teman di sana untuk menjelaskan, please mulailah dan menegakkan prinsip-prinsip asas-asas apa yang diminta oleh Undang-Undang 19, di mana ada kepastian hukum, keterbukaan, kepentingan umum, proporsionalitas, penghormatan terhadap HAM dan segalanya itu. Itu kan asas-asas yang mereka harus miliki di dalam Undang-Undang 19, 2019 yang kemudian mereka nggak jalankan. Dan bahkan dewas juga membuat peraturan yang mereka buat sendiri dengan ukuran-ukuran yang sudah saya sebutkan tadi itu, mereka tidak bisa menjalankan. Itu orang kita bertanya, ada konflik apa sebenarnya di sini? Ada dugaan bisa jadi ada konflik kopi interest ini yang harus diklarifikasi ya oleh dewas KPK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.